Apakah Anda tahu Anda bisa menggunakan iPad sebagai tablet tidak menggunakan tablet di komputer Anda? Jadi Anda hanya bisa menggunakan program komputer sebenarnya seperti Photoshop, Blender, Krita di iPad Anda. Ada beberapa app paid yang membuat Anda melakukan ini, tapi sebagai free-to-play artist, saya hanya menemukan program ini yang dapat melakukan ini untuk gratis. Kita akan menggunakan program ini yang disebut Sunshine & Moonlight, dan tidak, ini tidak berkaitan dengan Pokemon. Sebenarnya program ini dibuat untuk pemain cloud gaming, untuk bermain permainan komputer di komputer yang berbeza atau bahkan smartphone. Jadi kita bisa bermain Cyberpunk di iPhone 6 ini. Game ini berada di komputer Anda, dan Anda hanya menyimpannya ke telefon Anda. Dan itu terus mengembangkan menambah fitur, seperti kemampuan menggunakan pen, yang diambil 1 atau 2 tahun lalu. Satu-satunya kemampuan adalah sebuah PC dan iPad dikoneksi di network yang sama. Ini sangat mudah untuk menginstall. Pertama, menginstall Sunshine di PC Anda. Anda bisa menggugle Sunshine Github dengan Rezardbyte. Saya akan menilankannya di deskripsi. Dan menunjukkan sesuatu seperti ini. Klik di download, mencari sedikit, dan pilih Windows Installer. Jika Anda menggunakan Windows, kemudian menginstallnya. Bisa menggunakan Next sampai selesai. Anda mungkin ingin membaca lebih banyak untuk mengetahui lebih banyak opsi di sini. Tapi Anda sebenarnya tidak perlu melakukan sesuatu yang susah. Dan Anda hanya bisa menggunakan ini secara langsung. Setelah install, mencari di bari search bar Anda dan menggunakannya. Ini seperti membuka website. Anda mungkin memberikan peraturan ini di beberapa browser. Anda bisa klik Advanced, kemudian mengambil Rigs. Kemudian akan meminta Anda untuk membuat username dan password. Anda tidak inginkan orang-orang untuk mengakseskan komputer Anda dari aplikasi lain. Kemudian install Moonlight ZWM di iPad Anda. Bukan yang normal. Yang ini adalah versi modifikan. Lebih lebih baik daripada yang original. Buka Moonlight dan klik Allow untuk mencari network lokal. Kemudian harus mengetahkan komputer Anda automatis. Ini akan menunjukkan nombor pin dan Anda perlu menunjukkan itu di komputer Anda. Jadi, buka Sunsign lagi dan klik PIN menu. Dan menciptakan nombor. Dan Anda sudah selesai. Anda dapat mengontrol komputer Anda di iPad Anda. Kadang-kadang resolusi skrin terlalu besar seperti ini. Jadi kita perlu mengubahnya dengan klik Right-Click di desktop. Display setting dan mengubah resolusi kembali ke 1080p. Anda mungkin ingin mengubah setting dulu di Moonlight. Seperti menikmati resolusi yang sama dengan komputer Anda. Dan menetapkan ke 60fps. Kemudian menetapkan Touch Mode ke native touch. Ini adalah yang hanya yang membuat pen touch. Pen pressure berfungsi dengan baik. Dan kemudian mungkin mengubah distancen atau menu in-stream. Dan mencoba untuk menikmati latensi dan setelah video terbaik. Anda dapat mencetakan setelah setelah saat dengan mengubah dari sisi kiri ke sisi kiri. 25% seperti yang kita telah mengubah sebelumnya. Jangan lupa untuk memodifikasi rate bitrate. Janganlah tinggi untuk mengembangkan koneksi lebih mudah. Program ini secara biasa mengubah display ke iPad Anda. Menggunakan koneksi koneksi lokal. Seperti streaming. Jika hal terlalu bloki dan lurus, menurunkan rate bitrate. Dan jika jatuhkan, Anda dapat menurunkan rate bitrate. Sekarang kita akan mencoba menulis di Krita. Direkti di iPad. Ada satu setting ini. Anda perlu mengubah di Krita. Periarkan ke dalam tablet. Dan mencetakan intensifikasi penpresi. Pencil Apple pencil mempunyai pen yang sangat kuat. Untuk mencetakan penyekatan penuh ke 100% Anda harus menurunkan koneksi. Anda dapat melihat penatakan ini, P% ini adalah penyekatan pen. Saya sudah mencetakan penyekatan dan hanya mencapai 60%. Pen pressure pen sama seperti iPad native. Dan kemudian Anda perlu menurunkan input tablet menjadi masuk ke Windows Ink, tanpa ini penyakit penyakit tidak akan berfungsi, dan sudah selesai. Saya juga mencoba program lain seperti Abyss Pen di PC, Photoshop, Affinity, dan Grip Studio, dan ada semua yang berfungsi secara langsung, except Grip Studio yang perlu diperlukan setting, sama seperti Rita. Dan Blender juga. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan Blender, dan saya tidak melihat sebab menggunakan iPad untuknya, sementara komputer Anda di depan Anda. Jadi, mengapa ada dua lampu yang berbeda di iPad? Saya sudah mulai dengan lampu yang normal di iPad saya, dan saya menemukan bahwa itu selalu terlihat di plot inis, seperti saya tidak bisa membuat ciri cepat di sini. Kepala pertama itu selalu di cut off, dan itu konsisten seperti itu. Ini tidak berlaku di Moonlight CWM yang lain, dan kemudian yang ini juga menyukai touch screen sebenarnya sementara menggunakan pen, jadi Anda bisa zoom dan rotasi menggunakan tangan dan menggunakan shortcut touch lain. Dan bagaimana dengan tablet Android? Saya hanya memiliki XP-Pen Magic Drawing Pad, ini adalah tablet Android, dan pen pada Moonlight itu tidak berfungsi untuk Perli. Ini hanya berfungsi sebagai trackpad, tetapi menggunakan mode Portrait ini. Jadi bahkan jika skrin saya di landscape, jika saya pergi ke arah ke USB-C, kursor itu akan bergerak di bawah, super ngeri. Saya mendengar bahwa ia akan berfungsi di tablet lain, tetapi Anda hanya bisa mencoba. Satu saja keadaan adalah koneksi, Wi-Fi terkenal menjadi tidak stabil, dan kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang berfungsi juga. Mungkin akan lebih baik jika komputer Anda menggunakan langsung dengan kabel. Program pad lain juga mempunyai masalah yang lain, tetapi yang ini agak sederhana, jadi merasa untuk mencoba sendiri. Saya hanya mencoba ini sedikit, dan ini cukup bagus, saya pikir. Ada beberapa shatter random di stream video, dan sedikit delay, tetapi input yang sebenarnya sangat mudah. Jadi ini berfungsi sejauh jika Anda hanya menggunakan iPad sebagai tablet gambar, tetapi sebagai tablet display pen, Anda akan perlu menggunakan dengan lag, tetapi masih cukup aset, tetapi saya pikir ini bergantung pada setup Anda juga. Mungkin Wi-Fi lebih baik akan membuat ini lebih baik. Dan maaf untuk mencoba, saya lupa bagaimana mencoba lagi. Saya tidak mencoba selama lebih dari bulan, dan saya hanya mencoba program ini hari ini dari penggunaan ini, saya sudah menggunakan Moonlight selama satu tahun, dan saya tidak pernah tahu ini. Tetapi tetapi saya tidak melihat sebab untuk menggunakan iPad ini untuk mencoba di komputer, karena melihat secara langsung di iPad, tetapi masih merasa lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.